Intro Kamarudin Siman Juntak yang dinilai tak solid lagi dalam menegakkan keadilan bagi keluarga mendiang Brigadir J Hingga dikabarkan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum keluarga korban Sosok pendiri pergerakan advokat ini sampai angkat suara Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar para pemirsa tak ketinggalan updatean terbaru dari channel kami Kalau sudah mari kita simak videonya Pendiri pergerakan advokat Nusantara, Perkat Nusantara, Daniel Tonapa Masikus Juga ikut menyoroti tentang sikap kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Siman Juntak yang nampak seakan mundur teratur dalam mencari keadilan bagi keluarga korban Banyak pihak kaget dan bahkan tidak percaya pernyataan Kamarudin Siman Juntak Kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua Yang dilansir oleh sejumlah media yang menyatakan telah pamit dari perjuangan membela kebenaran Dan keadilan untuk keluarga korban Samuel Huta Barat ayah dari almarhum Brigadir J Ungkap Daniel Tonapa dalam keterangannya yang dikutip pada hari Sabtu 24 September 2022 Daniel juga beranggapan bahwa pengakuan Kamarudin Siman Juntak Yang sudah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin Mengorbankan materi, pikiran, dan waktu Namun penanganan kasus ini mandek merupakan pernyataan yang tidak realistis Apalagi menurutnya fakta penyidikan perkara kematian Brigadir J Sudah masuk tahap prapenentuan P.19 oleh Kejagung Republik Indonesia Sebagai seorang penasihat hukum Kamarudin Siman Juntak tidak saja dituntut bertanggung jawab kepada kepentingan korban Akan tetapi juga ia dituntut bertanggung jawab kepada kepentingan publik Apalagi publik sejak awal memberikan dukungan yang luar biasa Besar dan sukses meluruskan jalannya penyidikan Sambung ungkapan Daniel Tonapa Dan kini justru publik dibuat curiga terhadap alasan pamit Kamarudin Siman Juntak Bukan karena ketidakmampuan menuntaskan kasus ini Karena proses menuntaskan kasus ini berada di tangan Polri Kejaksaan dan pengadilan Dan saat ini sedang berjalan secara transparan dan akuntabel Kamarudin Siman Juntak sendiri telah membantah Kabar dirinya telah menyerah dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J Dia juga menampik kabar dirinya mundur sebagai pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Siman Juntak menegaskan Masih bersemangat untuk mengawal kasus pembunuhan Brigadir J Yang melibatkan mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo itu Dan keempat tersangka lainnya Setelah mendengar beberapa pernyataan yang admin sampaikan Bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan nantikan update-an video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!